Kapolda Sumatera Barat Irjenpol Suharyono mengungkapkan sejumlah barang bukti dalam kasus penembakan polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Barang bukti yang diamankan termasuk satu unit mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B-15 Kiha dan sebuah senjata api yang memuat 15 butir peluru. Dua peluru menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar, kasat reskrim Polres Solok Selatan, yang terkena tembakan di pelipis dan pipinya. Selain itu, tujuh selongsom peluru ditemukan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arief Mukti, yang terletak dekat dengan lokasi kejadian di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kapolda Sumatera Barat, Sumber, Irjenpol Suharyono mengatakan dua butir peluru menyasar ke pelipis dan pipi kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar. Kemudian, berdasarkan informasi yang dihimpun tribunpadang.com, tujuh selongsom peluru lainnya ditemukan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti. Rumah dinas Kapolres, kata Kapolda, berdekatan dengan tempat kejadian perkara, TKP, di halaman parkir Mapolres. Yang tujuh, selongsom peluru, sedang kita dalami, karena masih tersimpan enam peluru, ujar Suharyono di RS Bayangkara Padang, Jumat, 22 November 2024, siang. Kapolda mengatakan, saat kejadian Kapolres Solok Selatan berada di rumah dinasnya. Kapolres, ada di rumah dinas, kalau kejadiannya di tempat parkir, tapi Pak Kapolres posisinya di rumah dinas. Ia bilang Kapolres Solok Selatan melapor kepadanya sekitar pukul 030 waktu Indonesia Barat, atau sekitar 15 menit setelah kejadian. Pak Kapolres langsung menghubungi saya, sampai hari ini saya mengikuti terus perkembangannya. Di samping itu kita juga akan mengklirkan mana tahu ada info-info yang tidak benar, kata dia. Sementara itu, Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti mengatakan, pelaku sudah diamankan dan kini sedang diperiksa oleh Bidpropam Polda Sumber. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan di Polda Sumber, katanya saat dihubungi tribunpadang.com. Jumat, 22 November 2024. Tahun 2024.